Apa sebenarnya yang terjadi dan polemik apa yang menjadi permasalahan dalam Omnibus Law? Saya melihat memang ada beberapa... Omnibus Law khususnya mengenai cipta kerja saat ini menjadi polemik yang sangat hangat, khususnya di kalangan aktivis dan juga pengamat politik. Karena di tengah raih ada beberapa pasal yang menyatakan banyak kerugian khususnya untuk para pekerja ataupun juga buruh. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi dengan Bapak Dr. Sidarta Tahmuhtar yang akan menceritakan banyak hal mengenai permasalahan yang terjadi pada Omnibus Law mengenai cipta kerja. Hadi bersama saya, Bapak Dr. Sidra Tahmuhtar MSI. Beliau adalah pengamat politik yang akan menjelaskan secara tuntas mengenai Omnibus Law cipta kerja. Selamat datang, Mas Sidra. Terima kasih. Mungkin lebih gampang dipanggil Mas Sidra kali ya, biar lebih familiar. Boleh, ya. Kita langsung berbincang-bincang mengenai pemenik yang hangat mengenai Omnibus Law di masyarakat karena saya lihat beberapa kalangan aktivis terutama menyuarakan pro dan kontra mengenai apa yang terjadi pada Omnibus Law cipta kerja. Mungkin Bapak bisa dibantu menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dan polemik apa yang menjadi permasalahan dalam Omnibus Law. Ya, saya melihat memang ada beberapa kesimpangsiuran atau ketidakpahaman secara lebih menyeluruh apa yang menjadi keinginan pemerintah untuk melakukan menciptakan satu regulasi baru yang disebut dengan Omnibus Law. Nah, salah satu beberapa di antara isu yang menarik itu adalah kritik masyarakat soal hasil manusia, soal hak tenaga kerja, soal mudahnya misalnya perusahaan mau melakukan pemecatan dan lain-lain. Tapi pada dasarnya secara prinsip apa yang dilakukan pemerintah itu untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi undang-undang yang terkait dengan beberapa aspek ya, keteraga kerjaan salah satunya, kemudian bagaimana investasi, kemudian bagaimana iklim usaha, termasuk keamanan usaha dan lain-lain yang sesungguhnya itu mendorong bukan saja giatnya pertumbuhan ekonomi antara pusat dan daerah, juga untuk mengefektifkan regulasi, karena problem yang banyak terjadi di Indonesia adalah hambatan regulasi, ada banyak sekali tumbang tindih antara kebijakan pusat dengan daerah ya, kita tahu misalnya perda-perda itu ada lebih dari 5 ribu perda yang bermasalah di daerah, gitu. Nah, itu juga berpotensi bertentangan dengan kebijakan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah. Yang kedua, saya kira pemerintah kan prinsipnya kita harus dorong agar bisa bekerja maksimal sesuai dengan amanah rakyat yang diberikan kepada pemerintah, gitu. Secara demokratis, setiap 5 tahun diberikan mandat, mereka mau menyampaikan visi-misi, dan misi-misi yang wujudkan dalam program kerja pemerintah. Nah, pada aspek itu, kita harus mendorong penguatan visi pemerintah agar bisa governance, good governance bisa dijalankan dengan lebih efektif. Dan hambatan-hambatan birokrasi itu bisa dipangkas. Karena Indonesia ini banyak sekali aturan yang dibuat dengan tidak mengindahkan aspek-aspek yang di kemudian hari ternyata itu menghambat bagaimana pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia itu bisa terjadi. Padahal kalau prosedur-prosedur birokratis yang mengitarinya itu bisa diatasi, saya yakin apa yang kita sebut sebagai pembangunan nasional, kemudian peningkatan, kemudian target menjadi Indonesia cerdas, Indonesia yang unggul pada 2045, dan lain-lain itu bisa dicapai dengan sesuai dengan harapan kita gitu. Nah, tahapan sinkronisasi ini saya anggap itu sebagai satu keyakinan untuk mendorong bahwa pusat daerah itu bisa lebih bekerja dengan maksimal, bisa take off untuk membangun percepatan pembangunan di daerah yang selama ini masih ada hambatan. Mungkin dalam beberapa tahapan bisa dilihat lagi, ada yang mengatakan, terutama kalau aktivis mengatakan bahwa ini adalah omnibus law yang hanya melindungi dan memanjakan investor. Bagaimana nasib buruh atau pekerja, mungkin ada beberapa pasal seperti upah minimum, pemutusan kerja, atau pemudahan izin untuk tenaga kerja asing, mungkin ada beberapa polemik yang mereka mengatakan bahwa itu sendiri memanjakan investor, bukan memanjakan tanda kutip pekerja atau buruh. Bagaimana Pak? Iya, kalau kita lihat capaian pembangunan nasional khususnya di daerah, itu kan transfer keuangan daerah, kemudian peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan berbagai layanan pemerintahan, public service di daerah, itu mengalami peningkatan dalam 20 tahun terakhir. Jadi kita tidak khawatir sebetulnya kalau kemudian dianggap omnibus law itu bisa menimbulkan dampak baru. Nah saya kira kalau, tapi hambatan yang terjadi di daerah adalah memang ada gap antara kualitas pembangunan itu. Misalnya pendapatan asli daerah itu rata-rata di bawah 20%. Nah sehingga ini menimbulkan ketergantungan terhadap pusat. Padahal otonomi daerah diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan dan meningkatkan investasi langsung ke daerah. Nah oleh karena itu secara umum kalau kita lihat dari berbagai riset memang ada hambatan investasi yang disebabkan oleh berbagai apa mungkin buruknya problem regulasi, implementasi regulasi di daerah dan juga sinergi di antara berbagai sektor-sektor yang mendukung proses investasi dan lain-lain itu. Nah sehingga menurut saya tapi sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tentu saja kebijakan itu tidak sektoral gitu. Hanya daerah ansih tapi harus dilihat itu sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Nah kalau mengacu pada pembangunan nasional harmonisasi ini perlu didukung gitu. Nah sehingga apa namanya apa yang menjadi kendala-kendala di dalam proses ini yang salah satunya adalah secara klasik di Indonesia ini ada problem kurang ramah investasi gitu. Makanya di bidang keamanan pun itu didorong bagaimana reformasi sektor keamanan bisa mendorong peningkatan investasi bagaimana agar relasi masyarakat dengan daerah dengan pemerintah daerah, dengan pejabat lokal itu bisa tidak menimbulkan banyak konflik atau ketegangan yang kadangkala itu bisa merusak citra internasional atau citra nasional dari daerah. Saya pernah menjadi konsultan misalnya di 10 provinsi ya yang pada saat itu di DKI sebagai pusat mulai dari NTT sampai kepada Lampung ya seluruh Pulau Jawa yang saya melihat memang ada banyak tumpang tindih kebijakan yang dilahirkan oleh masing-masing kepala daerah yang itu membutuhkan sinkronisasi secara sektoral ya makanya 10 provinsi itu dulu meningkatkan koordinasi ya bahkan kita melakukan benchmarking dengan berbagai pemerintah di luar negeri ya dengan Beijing dengan apa dengan pemerintah kota di Jepang dan di beberapa tempat yang lain termasuk di Turki yang saya lihat kekuatan dari daerah di luar negeri adalah terletak pada strategic planning yang mereka buat ya 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, dan lain-lain yang di dalam paket program itu menyiapkan satu perangkat undang-undang yang ramah terhadap salah satunya investasi jadi saya kira apa yang diharapkan itu saya memandang itu satu langkah yang positif saja karena itu akan memastikan pembangunan itu bisa lintas sektoral misalnya ada pembangunan trans Papua trans Kalimantan trans Sumatera trans Sulawesi, dan lain-lain nah pembangunan sarana dan prasarana jalan raya dan lain-lain itu kan maksudnya untuk mendorong pembangunan di daerah itu pembangunan akan berjalan kalau ada investasi salah satunya di samping subsidi dan daya dorong ekonomi lokal nah bagaimana investasi ini mampu meningkatkan capacity building dengan memperhatikan isu lingkungan di daerah dengan memperhatikan apa kesejarah teran di daerah itu termasuk apa istilahnya daya dukung terhadap pemberdayaan masyarakat di daerah nah mungkin saya melihat kementerian lingkungan dan kehutanan itu membuat regulasi baru yang mendorong agar perusahaan asing yang ada di daerah harus memiliki program lingkungan penanaman juta pohon dan lain-lain di tempat-tempat yang gersang yang juga yang diperkirakan akan yang dipengaruhi langsung atau tidak langsung dari investasi itu nah ini satu langkah yang positif menurut saya bahwa kementerian lembaga itu mendorong pembangunan daerah dengan memperhatikan aspek-aspek yang yang menjadi hambatan di dalam pembangunan daerah itu salah satunya adalah kritik masyarakat tentang dampak lingkungan yang dihasilkan oleh masuknya perusahaan asing di daerah tapi kalau seluruh kementerian lembaga ini bekerja saya yakin kritik itu bisa hilang gitu kemudian juga kalau harmonisasi antara pemda tingkat 1 tingkat 2 bupati gubernur atau wali kota bisa berjalan dengan berkesinambungan ya tidak memandang partai tapi memandang kepentingan daerah kepentingan bersama di tingkat nasional saya yakin bahwa pandangan terhadap apa yang didorong oleh pemerintah soal Omnibus Law ini akan bisa konstruktif jadi memang tujuan pemerintah adalah mempercepat dan meningkatkan investasi di segala sektor untuk Omnibus Law Cipta Kerja tapi mungkin yang menjadi kekhawatiran dari para pekerja dan buruh adalah bagaimana memproteksi atau jaminan mereka untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik setelah adanya Omnibus Law Cipta Kerja ini kita yakin bahwa kita memiliki regulasi tentang khasasi manusia yang kuat sejak lahirnya Undang-Undang HAM tahun 1999 dan bahkan sekarang sudah memiliki Komnas HAM memiliki berbagai lembaga legislatif dan bahkan lembaga sewedaya masyarakat di daerah yang semuanya itu mengarah kepada dukungan terhadap jaminan sosial health security kesehatan kemudian berbagai kebutuhan tenaga kerja yang dianggap dikhawatirkan akan melemahkan posisi mereka di hadapan para pengusaha atau yang didukung oleh pemerintah tapi saya yakin kalau kontrol masyarakat berbasis kepada jaminan prinsip perlindungan khasasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang kita sejak 1999 dan tinggal bagaimana aplikasi atau internalisasi dari Undang-Undang tentang HAM itu bisa juga diadopsi oleh instrumen keamanan di daerah misalnya Polri khususnya sehingga nanti aspek penegakan hukum dari praktek perusahaan-perusahaan yang melanggar HAM itu bisa diatasi dengan mengedepankan prinsip khasasi manusia di dalam kerangka hukum positif nasional kita mungkin dalam beberapa masukan salah satu yang dikritisi dalam polemik Omnibus Law ini adalah tidak diikutkan stakeholder jadi ada yang mengatakan bahwa hanya stakeholder tertentu yang mengikut dalam diskusi ini jadi kalangan buruh dan pekerja mereka juga tanda kutip menuntut untuk ikut aktif dalam memberikan masukan dalam Omnibus Law mungkin bagaimana cara mengedukasi dan mesosialisasi atau menampung aspirasi dari para pekerja dan para buruh dan semua stakeholder untuk dalam masukan Omnibus Law ini sekarang sudah dibuat berbagai parameter yang memungkinkan daerah itu memiliki standarisasi yang mencukupi untuk menjadi daerah yang normal yaitu daerah yang PAD pendapatan aslinya makin meningkat kemudian partisipasi masyarakatnya juga meningkat pejabat publik juga bisa melahirkan berbagai kebijakan publik yang tidak meresahkan masyarakat tapi justru menimbulkan optimisme di masyarakat bahwa misalnya ketika terjadi ada investasi di daerah maka pastikan investasi itu bisa memberikan dampak positif terhadap peningkatan berbagai indeks tadi indeks kesejahteraan indeks partisipasi pembangunan indeks layanan kesehatan indeks keamanan dan lain-lain kalau bahkan kalau dilihat dari kebijakan pusat terutama kementerian dalam negeri asesmen terhadap daerah akan menjadi standar bagi pola penanganan atau pola relasi pusat dengan daerah jadi kalau daerah yang minus tentu saja investasi atau berbagai upaya untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi itu akan bisa mendorong atau bisa menjamin bahwa daerah itu bisa lebih bisa bergerak lebih maju jadi artinya sekarang permasalahannya bukan hanya di Omnibus lo juta kerja tapi sebenarnya masalah setelah kalau itu sudah diundangkan atau sudah menjadi satu peraturan pun ternyata masih ada PR tersendiri untuk masyarakat dan pemerintah saya kira kuncinya membuktikan bahwa kebijakan itu betul-betul bisa goalnya itu akan melahirkan kejartaran di daerah meningkatkan peluang harapan hidup kemudian pendidikan yang lebih baik di daerah itu kemudian memungkinkan kemandirian daerah itu secara keseluruhan termasuk kemandirian terutama dari lapisan generasi muda yang sekarang kan kita lihat misalnya kita contohkan Jepang Jepang itu sekarang ada masalah di dalam pemerintahan daerah di Jepang itu dimana yang hidup di desa itu rata-rata orang tua orang 70 tahun ke atas sementara anak mudanya itu itu tinggal di kota nah strategi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang adalah bagaimana meningkatkan investasi dan menaikkan gaji di daerah sehingga anak muda di perkotaan tadi bisa mau pulang kampung kemudian membangun daerahnya ya mungkin pola di Indonesia bisa dilakukan hal yang sama dimana ada cara pemerintah untuk mendorong baik untuk peningkatan alokasi anggaran di daerah itu tapi di sisi lain bahwa alokasi anggaran itu bisa mendorong sinergi antara pemda masyarakat dan investasi nah itu yang disebut sebagai iklim investasi yang memungkinkan daerah itu bisa maju karena bagaimanapun di dunia ini ya tanpa ada pertumbuhan tanpa ada efisiensi tanpa ada daya dukung untuk mendorong iklim usaha saya yakin pembangunan itu bisa macet kalau hanya tergantung dari pusat lama-lama daerah ini bisa di merger kembali karena dianggap otonomi daerah yang prinsipnya itu adalah untuk meningkatkan partisipasi publik meningkatkan ekonomi daerah tidak berhasil itu bisa saja terjadi penggabungan daerah dan itu ada di dalam registra pemerintah nah itulah mungkin pemerintah menyadari bahwa upaya untuk membangun daerah itu tidak hanya dipusatkan di pusat tapi juga harus dikembangkan di berbagai daerah dan itu sudah dilakukan sejak zaman Pak Habibie namanya dulu kawasan pengembangan ekonomi terpadu itu pun harus dengan pola investasi jadi memang intinya memang permasalahan realita yang ada adalah adanya gap antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dan juga gap antara pemerintah daerah yang lain gitu yang berusaha diakomodir dengan Omnibus Law untuk menciptakan investasi mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana cara meredam konflik yang terjadi di masyarakat gitu agar Omnibus Law ini bisa tersosialisasikan dengan baik gitu terutama dari kalangan pekerja saya kira menggunakan kearifan lokal ya kita memiliki budaya damai yang sangat tinggi di antara 1.200an suku-suku bangsa ini hidup berdampingan satu sama lain dari abad ke abad jadi saya yakin pendekatan budaya atau kearifan lokal itu bisa memungkinkan penyelesaian masalah itu bisa dilakukan dengan cepat yang kedua ya pendekatan yang ingin yang memungkinkan adanya dialog gitu ya dialog itu tentu saja akan menemukan titik temu di antara pihak tenaga kerja dan pemerintah dan usaha itu akan bisa mencarikan jalan keluar tentang misalnya standarisasi gaji kemudian bagaimana menghindari PHK dan lain-lain gitu apalagi seperti di COVID-19 sekarang itu harus mendorong pertumbuhan pertumbuhan daerah dengan mengurangi sebanyak mungkin yang bersifat kerja harian karena problem sekarang adalah kerja harian menuntut mereka harus bekerja di luar setiap hari sehingga ini akan memiliki efek terhadap berbagai dampak yang lain gitu ya mungkin di masa COVID-19 ini kita semua memahami bahwa tingkat PHK makin tinggi ya Pak sekarang ini kita bisa lihat bahwa ada beberapa sektor real dan juga sektor usaha kecil yang memang mengalami dampak COVID-19 nah berkaitan dengan hal tersebut pemerintah juga sudah mengeluarkan kartu prakerja yang sekarang juga menjadi polemik juga di masyarakat mengenai adanya inisiasi bahwa ini mungkin kepentingan tertentu gitu kira-kira pendapat Mas Tidra gimana nih mengenai kartu prakerja yang ada sekarang saya kira saya kira bagaimanapun kartu prakerja itu satu alternatif kebijakan untuk melahirkan etos kerja atau mendorong tenaga kerja yang lebih produktif ya tidak ada cita-cita saya kira di dalam negara demokrasi ini yang bertentangan dengan keinginan untuk melemahkan rakyat atau membuat suasana yang lebih gandu dan lain-lain tapi saya kira kalaupun ada hambatan di dalam ada kritik soal kartu prakerja dan sebagainya itu mungkin yang harus dibenahi adalah mungkin mungkin role of engagementnya apa tata kelolanya mungkin efektivitas kontrolnya juga mungkin ketepatan dan memastikan bahwa kita tidak secara instan melihat dalam jangka pendek jadi harus melihat seperti kartu para sejahtera itu dalam kerangka desain jangka panjang pembangunan nasional jadi pola pikir kita ketika melihat masalah seperti itu tidak setahun dua tahun itu harus melihat seperti bonus demografi ini kan 90 juta anak muda anak muda ini perlu pekerjaan perlu masa depan perlu memikirkan daya saing secara regional secara internasional masa negara sebesar Indonesia ini tidak bisa bersaing dengan negara-negara kecil atau negara-negara 10 negara di ASEAN misalnya kan kita paling tidak harus menjadi secara ekonomi ASEAN kita paling unggul secara paling besar tapi secara produktivitas secara peran dari generasi muda mungkin masih lemah nah upaya yang dilakukan ini saya saya meyakini itu ada upaya ada hal yang didorong untuk sampai kepada tujuan yang ingin dicapai gitu yaitu ya secara reguler ya kita melihat ya pembangunan itu ada 5 tahun kemudian ada pemilihan lagi 5 tahun berikutnya dan seterusnya ya mungkin dari tadi kita diskusi bahwa ada satu hal yang disepakati bahwa segala satu-satu tidak bisa instan harus ada program berkelanjutan gitu nah mungkin tapi masyarakat kita kadang suka berpikir sedikit pragmatis gitu pengennya kalau sekarang selesai sekarang saya dapat kerja saya bisa dapat kerja lebih baik gitu nah bagaimana cara memberikan edukasi kepada masyarakat yang bahwa semua program termasuk pekerja termasuk omnibus law itu bukan hanya untuk jangka pendek tapi juga untuk yang sustain atau program berkelanjutan iya saya sebagai orang yang belajar ilmu politik menyadari bahwa proses itu tidak instan itu itu memerlukan apalagi negara sebesar Indonesia itu lebih sulit untuk di kendalikan karena rentang kendalinya yang sangat luas gitu kemudian regulasi regulasinya bisa berbeda-beda tapi saya yakin dengan prinsip negara yang kuat maka artikulasi kebijakan regulasi dan pembangunan itu bisa memberikan apa target atau memberikan kemungkinan terjadi percepatan di dalam berbagai dimensi pembangunan yang ada dan public trust itu menjadi salah satu ukuran bahwa ketika masyarakat masih dipercaya pada adanya negara adanya pemerintah bahwa negara itu dikasih otoritas untuk melaksanakan mandat rakyat dengan segala macam konsekuensinya dan kesempatan itu harus kita berikan karena apa namanya di dalam demokrasi koreksi atau pergantian itu kan dilakukan secara reguler dalam lima tahun dan biasanya antara antara kampanye dengan penyelenggaran pemerintah di Amerika pun itu masih terjadi gap antara apa yang dikampanyekan dengan apa yang dilakukan dalam pemerintah tapi apa yang dalam konteks Amerika misalnya apa yang dilakukan oleh pemerintah tetap dalam grand design dari kebijakan strategi pembangunan nasional misalnya dalam lima petul tahun dalam satu tahun yang telah dirancang bahkan kalau di Turki itu sebuah kota Istanbul itu dirancang sampai 200 tahun ke depan dan itu ada miniaturnya bagaimana Turki 200 tahun ke depan berpola gitu pak ya jadi bukan hanya dadakan tapi juga memang ada ininya berpola jadi perencanaan pembangunan di tingkat lokal di tingkat lokal sampai ke tingkat desa itu harus ada sinkronisasi di dalam penyelenggaran pembangunan misalnya sekarang ada BUMDES BU Badan Usaha milik desa kami kunjungi baru-baru ini di DIY Jawa Tengah itu BUMDES yang dianggap terbaik masih ada kendala di dalam implementasi kebijakan BUMDES nah artinya bahwa perlu ada langkah untuk mengharmoniskan antara kebijakan pusat daerah sampai ke desa dalam kerangka national planning perencanaan pembangunan nasional yang terencana dan memiliki dampak jangka panjang tadi berkaitan dengan public trust mungkin ada yang bisa disampaikan untuk optimisme masyarakat terhadap Omnibus Law khususnya mengenai cipta kerja apa saja yang bisa membuat masyarakat sendiri menjadi menaruh kepercayaan besar terhadap implikasi atau diselesaikannya Omnibus Law mengenai cipta kerja saya kira kita optimis bahwa kemajuan satu bangsa itu tidak hanya tergantung pada dirinya sendiri di dalam tapi daerah globalisasi ini menuntut adanya kerjasama secara regional maupun internasional nah kalau kita memiliki hambatan di dalam investasi maka peningkatan investasi itulah yang harus kita tingkatkan dalam kerangka itu kita meyakini bahwa dunia investasi itu masih memiliki nasionalisme memiliki upaya untuk mendukung memperkuat negara secara nasional gitu dan itu tetap dalam kerangka undang-undang dasar 45 tidak keluar dari koridor prinsip dasar negara yang ada nah hanya saja mungkin yang terjadi adalah persepsi nah persepsi harus diubah persepsi harus memberikan peran bagi upaya untuk membangun optimisme dan positif thinking di dalamnya nah inilah mungkin alur yang bisa kita tempuh dan ini waktu yang tersedia dalam pemerintahan ini mungkin masih 4 tahun kurang lebih ini adalah waktu yang cukup untuk memastikan apa yang menjadi kebijakannya itu semoga bisa di di implementasikan dalam kerangka omnibus law ini bukan untuk melemahkan negara tapi untuk memperkuat dengan meningkatkan sinergi harmonisasi dan hilangnya tumpang tindih di antara berbagai sektor yang ada dimana undang-undang ini diharapannya dia bisa menjadi obat mujarab bagi perbaikan di sektor ekonomi daerah dan pembangunan di daerah itu terima kasih banyak mas Sidra banyak sekali yang kita kupas hari ini terima kasih juga pemirsa kita bisa paham bahwa terdapat banyak optimisme dan juga hal yang positif yang bisa kita raih dalam umudibus law untuk harapan kedepannya bahwa segala sesuatu tidak ada yang bersifat instan semua melalui proses untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik